Intro Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Weringin Timur Resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla pada 19 Agustus hingga 17 Oktober 2022 Keputusan itu disepakati bersama dalam rapat yang dihadiri sejumlah instansi terkait di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kantor BPBD Kotim Ditetapkannya status darurat Karhutla didasari perakiran cuaca, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Provinsi Kalimantan Tengah Per 11 Agustus 2022 yang menyebut musim kemarau sudah mulai perjuli dan puncaknya terjadi Agustus 2022 Selain itu penetapan status siaga Karhutla juga didasari instruksi Surat Gerbenur Kalimantan Tengah nomor 360-248-BPBPK tanggal 2 Agustus 2022 Yang meminta semua kabupaten kota menetapkan status siaga Karhutla Hal itu kembali diingatkan Gurubunur Kalteng Sugianto Sabran dalam pidatonya pada 17 Agustus 2022 Dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-77 yang meminta semua kabupaten kota agar segera menetapkan status siaga darurat Kepala pelaksana BPPD KOTIM RIHEL melalui sekretaris BPPD KOTIM YEPI Hartadi Periyanto mengatakan penetapan status siaga Karhutla dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar kejadian Karhutla dapat ditekan seminimal mungkin Penetapan status siaga darurat ini yang nomor 1 itu ada surat dari gubernur memang gubernur meminta untuk semua kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menetapkan status siaga darurat Kepala yang kemudian kemarin mungkin sama-sama kita dengarkan juga dalam pidato gubernur yang dibacakan menjadi semua apa Tidak di semua tempat yang terkait Kepala yang terlalu yang HUT HUT RI beliau kemarin juga disitu diulang lagi beliau mengharapkan seluruh kabupaten kota agar segera mengatakan atau meletapkan status siaga darurat dan yang ketiga itu sebenarnya yang paling pokok karena memang ada event nasional yang internasional sebenarnya pada event internasional yang dilaksanakan di Palangka Raya yang harapkan beliau jangan sampai eventnya terganggu karena terjadinya misalnya contohnya ada asap ada kebakaran mungkin nanti ketika orang sedang melaksanakan kegiatan itu akan jadi presiden yang buruk lah dibanding citra buruk untuk kabupaten atau Provinsi Kalimantan Tengah untuk hotspot ini jadi kayak gini ini karena tadi kalau mungkin rekan-rekan lihat ada dua angka yang berbeda dari BPBD kami mengklaimnya cuma 65 kalau dari BMKG itu kan sekitar 130 sekian tapi itu jawabannya sederhana BMKG itu biasanya mengambil apa rekapitulasi data double pun mereka anggap ambil kayak gitu jadi ada dua satelit berbeda membaca satu titik yang sama karena itu dua satelit diambil dua-duanya datanya tapi kalau di kami kami biasanya ibaratnya kami verifikasi ke lapangan kalau ternyata cuma ambil satu titik ya kami cuma ambil satu titik walaupun bacaannya ada dua jadinya kalau dari data kami 65 titik saja dari Januari sampai dengan Agustus kalau kejadian untuk kejadian itu semua kejadian itu memang terjadi apa kebakaran lahan ya bukan kebakaran hutan kebetulan karena ini rata-rata ke mayoritas kebakaran lahan yang memang disengaja oleh masyarakat kalau kesimpulan dari rapaternya apa? kesimpulannya jadi kita menetapkan status siaga darurat nah siaga darurat 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 karena memang sudah musimnya ya yang jelas itu parameter paling utama ini sudah waktunya walaupun kalau dari parameter alam ada keraguan disana tapi yang paling utama karena ini memang sudah musimnya dan status siaga itu sendiri tidak serta-merta menggambarkan kedaruratan atau kerawanan itu memang sudah terjadi bukan hanya status siaga ini konsepnya adalah pencegahan dan antisipasi supaya jangan sampai hal buruknya terjadi berdasarkan data BPBD Kotim kasus Karhutla dari Januari sampai 11 Agustus 2022 terjadi sebanyak 65 titik panas sebagian merupakan pembakaran lahan lebih lanjut YP menjelaskan dalam menetapkan status siaga darurat Karhutla bukan diukur berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir namun dikarenakan pada bulan-bulan ini khususnya periode Agustus memasuki puncak musim kemarau disamping itu penetapan status siaga darurat tidak serta-merta menggambarkan kedaruratan atau kerawanan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir dari Sampit Kota Orang Timur, Holit Trisubagio, Sampit TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!